Uuuh nice hmm kena sugan serna sugan mati kau nggak bisa kau tuh dia langsung double kill kawan-kawan cabut deh, cabut dulu, cabut dulu ada snack wuuuuuuu Uuuh mi wa mi te iru Seekai no ha jimari no Uuuh mi wa shi te iru Omae tach no seegi wa tsuka e nénda yo Aku o horobosu ore no na wa Zet da Omae tach ni saigo no keiko u tsけて aru Hei hei yo cok cok squad kesemunya balik lagi bersama gua mbak cokokan kawan Alright temen temen kali ini kita akan ngebahas Rob Lucie Awakening Form ya kawan-kawan Jadi karakter Rob Lucie ini ya katanya nggak meta bang ini car samsak gampang mati dan lain-lain Alright jadi itu semua mau gua apa namanya gua batasin dulu mau gua kasih tau yang beneran seperti apa Oke nah jadi seperti yang kalian tau Rob Lucie ini adalah karakter runner Sama seperti karakter karakter runner sebelumnya Yang dimana saat mereka baru nongol itu tidak langsung bagus banget Karena mereka membutuhkan mekanik yang tepat Jadi kita butuh penyesuaian Contoh kayak Lockheed Roger dan juga Blue Endo kemarin saat keluar orang tidak langsung jago Kita butuh penyesuaian Sama kayak Rob Lucie kali ini Oke nah kita akan bahas cara penggunaan Rob Lucie kali ini Nah sebelum gua kasih tau ke kalian Rob Lucie ini memiliki beberapa karakter trait dan juga skill yang lumayan penting Kalian harus tau ini kawan-kawan seperti itu Nah disini gua disini menggunakan karakter medal Trio Kaido Yaitu menggunakan HP Attack ya kawan-kawan Dan nanti bakal gua coba pake medal yang cabut bendera ya Yang Lockheed Loris Dovidas HP Attack juga ya Dan karakter ini memang butuh attack seperti itu Nah lalu untuk dari karakter skillnya disini ada Tempest Kick ya Kita ini adalah serangan Apa teleport Pindah tempat dengan 70% fixed damage kepada musuh Yang dimana 70% tapi dari darah yang tersisa bukan dari Max HP Lalu memberikan efek knockback Ngurangin attack reduce 30% Nah skill ini ini tuh cocok banget untuk kamu menyerang seorang defender Kenapa maksudnya Jadi lu teleport Lu masuk ke bendera musuh Lalu lu serang pake skill 2 ini Ya tapi Eh skill 2 lagi Skill 1 ini Gua deh gua bahas lagi ya Gua bahas Nah skill Razer ini adalah skill charge Yang mana skill invisible Yaitu dia juga apa Memiliki skill power 500 Lalu cooldown 23 detik lumayan kencang Lalu awakening form Ini adalah skill dari Sugen Ya kawan-kawan Skill 340 ignore death Tambahan 3000 damage kalau darah musuh diatas 70% Masih memberikan efek cloud ke musuh Lalu juga attack reduce 30% Cooldownnya cepat 22% Nah selanjutnya Disini ada skill apa namanya Rokugan Dimana disini ngasih skill power 589 Ignore death Fixed damage 5000 kalau darah diatas 70% Ya kawan-kawan Lalu cooldownnya 38 detik Eh sorry ini kayaknya Tambahan additional damage nya itu fixed nya Gak usah ada yang lain-lain seperti itu Oke nah Cara penggunaan skill nya jadi seperti ini kawan-kawan Untuk Rob Lucie kali ini Ya penggunaan skill nya adalah skill 1 dulu Untuk teleport ke bendera musuh Serang defender Saat lu menyerang defender Maka defender nya bakal kena skill Darah nya berkurang 70% Langsung sedikit Lalu terkena efek knockback Dan juga mengurangi attack reduce nya 30% Selama 20 detik Seperti itu ya Yang dimana disini itu Gak ada tulisan Can't be stack Yang artinya bisa di stack Nah jika musuh udah kena skill ini Lalu kamu Pas lari Jatuh ke bendera musuh Langsung berubah ke awakening form Nah ini ya Skill yang ini Berubah ke mode yang ini Lalu Kamu bisa lagi menggunakan basic attack 1,2,1,2 Atau kamu mau langsung menggunakan skill 1 Juga gak masalah ya Kawan-kawan tau skill 2 Nah Kalau kamu lawannya defender nya yang tebal banget Kamu bisa menggunakan skill 1 lagi Kenapa? Karena untuk Mengurangi attack reduce lagi 30% lagi Selama 20 detik Jadi Bisa di stack ya kawan-kawan seperti itu Jadi Stack Apa namanya 30% Jadi Apa namanya Attack dari musuh kecil Tinggal sedikit Lalu kamu bisa Nyicil-nyicil Pake basic attack dari Rob Lucci Lalu bisa nanti di finishing Pake skill 2 nya Seperti itu Itu cara penggunaan skill nya kawan-kawan Lalu kalian harus ingat skill 2 ini invisible Dan skill 2 yang dari Razer juga invisible Nah Tugasnya skill Razer ini adalah Untuk lu kabur Atau ngedash masuk ke dalam bendera kawan-kawan Dan dia juga memiliki heal ya Lalu Untuk dari karakter threat nya sendiri Ini Rob Lucci nya Dia itu saat Dalam mode baju putih Atau runner ini Dia bakalan hilang dari map Kalau darah nya di atas 70% Ya Lalu increase speed itu gak terlalu penting Ya kayak biasa aja Ditambah lagi Yang penting-penting nya itu Yang memberikan efek cloud Dari Hit 1 Dan juga hit kedua Dari normal attack nya Mau itu mode normal Atau awakening Lalu kalau untuk awakening nya sendiri Dia itu saat darah di atas 70% Basic attack nya itu bakal ignore death ya kawan-kawan Seperti itu dan reduce damage 50% Ini aja yang penting Lalu ditambah Kalau misal mode gini Kamu bisa langsung Apa sih namanya Recovery Per hit nya Di dalam bendera mana pun Bendera musuh ataupun bendera kita Ditambah lagi Kamu bakal bisa membunuh musuh Yang dimana musuh nya itu punya nyawa kedua Langsung mati Itu ignore Lalu tadi Apa namanya Untuk dari threat nya sendiri Yang bagus adalah Saat tidak ada teman dalam bendera Kamu bakal record Apa namanya Capture speed itu 50% Mau itu mode runner Ataupun attacker Kamu juga Saat ada Apa namanya Kamu lagi pegang bendera Kamu gak bakalan bisa di stagger Kamu gak bakalan bisa di download Dan juga gak bakalan bisa di knockback Ingat ya Mau ada musuh Ataupun tidak ada musuh Selagi kamu pegang bendera Kamu gak bakalan bisa di apa-apain Oke Kecuali di immobilize Karena kalau kamu di immobilize Kamu bakal reduce status efek 80% Yang artinya kamu tetap stop saat cabut bendera jadinya Kayak ke cancel gitu lah Lalu Selanjutnya adalah Saat kamu diserang sama musuh Yang ada parameter boosted nya Kayak increase attack Increase defense Dan juga yang lain-lain ya Maka akan menghilangkan buff stat Atau Haki mode Dari seseorang tersebut Ya contoh Haki nya Jeki Terus juga Haki nya Zoro Ataupun skill 1 nya Zephyr Ya kawan-kawan seperti itu Atau skill 1 nya Si ini Siapa namanya Akainu Ya Akainu gue gak tau sih Lalu selanjutnya adalah Saat musuh menyerangmu Dengan status efek Kamu akan nambah defense 50% Dan juga Selama 10 detik ya Itu gak bisa di stack Lalu recovery 5% Jadi memang cocok buat lawan Esnek kawan-kawan Dan juga nikah sih Kalo pagi kamis hari Kamu Ya itu Lalu selanjutnya adalah Saat kamu mencabut bendera Kamu bakal recovery 30% Dan juga cooldown dari skill 2 20% Seperti itu Jadi ya untuk gameplay nya Nanti gue bakal gue kasih liat Untuk penggunaan skill-skill nya Ya temen-temen Jadi yaudahlah gak usah lama-lama Ya untuk partying nya sendiri Disini Gue 172% Menggunakan attacker Pirates Straw Hat Dan juga Zowan New World Seperti itu ya Udah lah gak usah lama-lama Kita akan langsung liat aja Gameplay dari Machoko menggunakan drop lucu di rank SS Seperti apa Ini dia temen-temen Alright temen-temen Kita sudah masuk di dalam match nya Dan Bro Bro Ya Ya sudah Ya lu mau ngomong apa lagi Lu mau ngomong apa lagi Ya sudah Ya sudah Empat Rob lucu Kita bakal lihat Kita bakal lihat Apakah kita bisa menang Apakah kita bisa menang kawan-kawan seperti itu Baru main sudah seperti ini Sangat-sangat manja jiwa Temen-temen seperti itu Seperti diem ya Agak blow on ya Entung ya Wah Wah bisa ngebut ke situ ya Ngebut ya ternyata ya ke situ ya Satu Dua Gue lari dulu men Gue lari dulu Kayaknya gue jaga bendera dulu deh Gue jaga bendera dulu Berubah langsung jadi attacker Sesuai yang kita tahu Tadi satu dua tiga sekarang Hmm Uh Nice Hmm Kena Sugan Kena Sugan Mati kau Gak bisa kau Hmm Tuh dia Langsung double kill kawan-kawan Sudah aku bilang Tahan 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 bentar 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 Stand by stand by stand by Stand by skill Gue masih ada bos Gak boleh Gak boleh asal Gue mau naik ke atas wala Gue mau naik ke atas Ini berbahaya Berbahaya teman-teman Oke Satu dua tiga sekarang Ini dia Ini dia Ah Gue wajib langsung terbang Gue wajib langsung terbang Kalo engga gue bakal di Kena Geburugin sama orang anjir Satu dua tiga kesini lagi Skill ini dia Gue cuman numpang lari doang Oke Gue mau coba mengambil bendera yang ini Oh ada Ada Nika Satu dua tiga Nice Satu dua tiga Enggak Enggak kena cok Enggak kena Nikanya Nikanya mendep di dalam Oke kita cabut lu aja Cabut 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 Satu Dua tiga Dua tiga sebentar Nice Gogo bahaya men Bahaya situ Satu dua tiga Kena lu Nah Soko Kan Kan udah gue bilang kan Enggak belok kan Enggak belok kan Udah gue bilang Dia tuh lurus Kenapa engga ngadep ke belakang Rob luci Oke 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 Stand by Stand by lagi 10 detik ya Kita mau coba Ke atas Sepertinya terebut Kayak Gue bingung Kenapa temen gue semua pada engga kabur gitu ya Kenapa gitu engga kabur tuh Kenapa mas Cerita sama saya cerita Oke oke gue kesini dulu deh Satu Dua Tiga Mati kau Nice nice Cabut 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 Ini nih Ini bisa Oh itu tuh tuh Acing aceng 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 Kena lu Nah kena lu Wah tuan kabur Nice Wah Kabur lah anjir Gak ada damage juga dia Hmm Oke gue kesini dulu deh Oke Nice 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 Gua 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 Basic attack Basic attack Basic attack Recovery terus Recoveryin terus Sini kan Sini kan Anjir Dia bisa tau bro Tuh kan kenapa ga belok Rob luci Tish Cik Tih Tui waduh 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 Cabut 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 Gue cuman pake Rob Lucie Gue bisa capture 2 dan ngekill 3 Ya seperti gue bilang Skill 1, skill 2 berubah Skill 1, skill 2 ya kayak gitu men Oke jadi emang karakter ini tuh Emang fokus buat cari bendera Makanya skill yang kamu gunakan Jangan kamu gunakan saat lagi barbar Lalu badan kamu saat menggunakan si Rob Lucie ini Ya harus diumpetin Kalo enggak kamu bakal diserang Karena badannya tertinggal seperti itu Oke yaudah kita coba lanjut di match lanjutnya Seperti apa ini dia temen-temen Alright kita sudah masuk di dalam matchnya Dan ya akhirnya kita punya defender Gue dari tadi main tidak bertemu dengan defender Mas ah sedih Oke ntar rambut gue jelek banget Nah udah ganteng ganteng gak Terus komen coba di komen Macoko tuh ganteng apa enggak sih anjes Oke ya budamat lah ya kita akan coba lanjut Maju dulu Gue bakal lari ke bendera 2 Ya kayaknya enggak ke bendera 2 arusnya Tadi gue maunya ke bendera 4 sebenarnya temen-temen Gue kira Jackie mau ke gue tangi-tanggi juga Gue ngumpet dulu deh Gue ngumpet dulu Soalnya bahaya be 1-2-3 nikah ilang lo Gue ngincar lo nikah Berubah aja di ini berubah aja di ini Sambil cabut-cambil cabut 1-2-3 1-1 kena lo Nah kena Sugan Nice 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 Kena Nice 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 Tuh dia kawan-kawan Tuh dia Incar tuh defendernya dulu Kurangin darahnya 70% Skill 1 Skill 2 Worth it kan Eh worth it lagi Work kan Work Beda ya work it sama work Beda ya kawan-kawan ya Gue kayaknya mau ngumpet aja dulu deh Bentar-bentar gue ngumpet dulu Itu di belakang ada orang tuh di belakang 1-2-3 Nice Gue cabut dulu deh Nggak kena soalnya Nggak kena men 1-2-3 Nice Kena Nah Gue cabut dulu men Sakit Sakit Berubah dulu Berubah dulu Berubah dulu Bahaya Bahaya Nice Kena 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 dia Kena Kena Santai Santai 1-2-3 Bro Ternyata Damagenya tetap sakit Dan diterima oleh musuh Mas Eh oleh musuh Diterima dari musuh Waduh Benar Bentar-bentar Ini kita defender kan ada 2 ya Pas kan Kenapa bendera bisa lepas 2 gitu mas Kenapa defender bisa lepas 2 gitu Oke kita pake attacker dulu aja guys 1-2-3 Dos 1-2-3 Nice Nah Gak apa Gak apa-apa Gak apa-apa Udah gue kurang-kurangin tuh Udah gue kurang-kurangin darahnya Mabuk kecebung loh Gak apa-apa Gak ada demagenya Gak ada demagenya Nah Gak ada demagenya 1-2 Gak masalah Dos dulu Nice 1-2 Nah Kena kau Gak apa-apa Gak apa-apa Darah dia Darah dia udah berkurang Darah dia udah berkurang Gue bakal sibukin dia dulu Aduh Cabut lagi Cabut lagi Cabut dulu Cabut dulu Cabut dulu Yuk Bendera di mana-mana Bendera lepas Oke Gue pake ini dulu deh Gue pake ini Ah Mati dulu Cabut 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 Gue tolongin Gak kena Gak apa-apa Gak apa-apa Nice Wuh Gila bro War kan War Asal ada defender Aman Gue main gak ketemu defender Yang gak maksimal Dan disini Gue udah maksimal Gue cabut 3 Gue mengulur waktu Gue mencari Pergerakan musuh Skill 1 Kurangin darah musuh Berubah jadi attacker Rokugan atau sugar Rokugan atau sugar Mati Kalo lawan Esnek Langsung berubah Jadi attacker Cicil Cicil Musuh kabur Tapi shout out ya Shout out buat Yang di bawah gue Nomor 5 Kawan-kawan Dia tadi Prediknya Keren banget Pas mau turun Buar Itu Bener-bener Namanya Epic Tos Momentos Guys Jijih Oke Yes guys Kita Dimash ini Kita udah kelar Kita coba di match Selanjutnya Ya kawan-kawan Untuk gameplay Dari Rob Lucie Seperti apa Ini Teman-teman Alright Kita sudah masuk Di match Yang terakhir Dan disini Ada 2 Nika Ya worth it Bener ya Bukan worth it Ya worth lah Work sama worth it Beda Ingat gue suka Kecuplosan Jadi ya worth lah Kalau bawa Nika Untuk melawan Siapa namanya Karakter-karakter itu Ya lumayan lah worth it lah Namun disini Gue bakal coba Untuk pake skill yang ini Teman-teman Satu Kena Nice Gapapa Gue pindah kesini dulu Gue pindah kesini Buat cabut yang ini Karena terlanjur juga Gue udah di dalam Cuma soalnya coy Nice Oke nice Gapapa Gapapa Kan Ya memang Nika Sakit banget Jadi kalau kalian mau bawa Nika Buat lawan Rob Lucie Ya jujur ya Itu enak banget sih Kawan-kawan Tapi Tuh kan Baru diomongin Di depan muka Langsung mati Ya sudah Gue bakal coba Kayaknya gak bakalan cocok Kayak gue ke bendera tengah Kayak udah ada Udah ada orang juga Gue lebih baik ke bendera B aja sih Ke bendera sini aja gue nih Kosong disini nih Nice Nice Woi Woi Suge Nice 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 Sini lo Sini lo Nah Udah recovery Udah recovery Cabut 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 Pagi 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 Ah gue lupa Ah kena lo Kena dia Kena dia Oke Sudah Gue berarti jadi runner lah Cabut bendera gue mas Cabut bendera gue mas Kabur lu Kabur lu Kabur lu Kabur lu Kabur lu Kabur lu Kan udah gue bilang Dia ini gak cocok buat war Dia cocoknya buat diem Ngebait Cari Buy one Nah itu dia rob lucu temen temen Ini kalo di kroyok kayak gitu ya Mening Soy Kawan kawan ya Oke gue bakal coba belok kesini temen temen Gue bakal coba belok kesini Musuh gak ada yang sadar kan disitu Oke Nice Nice Gue gak bakal keliatan juga kok di radar Jadi di map kan gue gak bakal keliatan Jadi musuh tuh Ya Ya Dia sadar Dia sadar Nah Nah ini dia Nice 1 2 3 Oke Kita buy one Kita buy one 1 2 3 Doge sekarang Suga Kena lo 1 2 3 Doge Nice 1 2 3 Gue recovery Gue recovery Tembus Tembus kawan kawan Cabut nih cabut nih cabut nih Dia cabut nih 1 2 3 Doge sekarang Mati Dia kabur Habis ini kabur Dia tuh Pake basic attack Mati kau Nice Cabut 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 Ya Allah Semuanya pada naik Anjir Semuanya pada naik Pada kepikiran yang sama Anjir Gue sama temen gue Gue coba kesini deh Mau ngapain mas Mau ngapain mas Mau ngapain mas Anto mau ngapain anjir 1 2 Sini loh Nice Penutupan yang sangat baik 5 0 Teman-teman Dan disini Machoko Ya Itu Bro Gue kepencet lagi Gue gak ngerti gue bunuh berapa Jadi gini guys Jadi gini Rob Lucci ini Tadi ada yang bilang Bang ini gak worth it Kan bang di liga Kalo di turnamen worth it Lu bisa liat Di liga pun worth it Gitu loh Asal temen lu nyebar Lagi dan lagi Rob Lucci itu karakter Runner Bait Tugasnya ngulur Ngulur Ngebait Bukan buat berantem Nah itu dia Full potensial Dari karakter Rob Lucci itu begitu Incer defender musuh Kurangin darahnya Ajakin Baywan Kalo lu Mau ngajak berantem Keroyokan Lu kalah Gitu loh Jadi memang Rob Lucci ini Kelebihannya seperti itu Lalu ada kekurangannya Seperti yang gue bilang Kekurangannya adalah saat Lu pake skill 1 nya Yang modern runner ini Yang tempest kick Badan lu bakal tertinggal Jadi Ya lu simpen Badan lu Di tempat yang aman Biar badan lu itu Gak disalah sama orang Gitu Oke Lalu lu terbang Lu kurangin darah musuh Lu cabut bendera Itu enak banget Kalian udah bisa liat lah ya Tadi gameplay gue 3 kali win bro Mantep gak Itu dia Jadi kalo dibilang Bang Karakter ini gak worth it ya bang Gak meta Bro Ini karakter meta Ini karakter worth it Mau digaca Silahkan Gitu loh Nah Nanti Gue gak mau kalian ngomong Bang Gue nyesel gak gaca Ntar begitu lagi Kejadian di lawkit Kejadian pula di Blueno Sama Jabra Banyak yang kayak gitu Oke Jadi ya Menurut gue ini worth it ya Untuk digaca Dan gue lupa pake model Apa Model yang tadi Yang mau gue bilang itu Tapi yaudah lah gak masalah Dan tulis aja bagaimana menurut kalian Apakah worth it atau tidak Untuk digunakan di liga Tulis di komen ya Oke Jadi itu saja videonya Kalo lupa jangan lupa Untuk subscribe Like dan share Nyalakan notification juga Loncengnya Sampai jumpa di video Mocokan selanjutnya See you in Bye bye Dadah Bye bye selamat menikmati